Sebab cinta terlalu agung untuk diungkapkan dengan kata-kata Oleh Inayatullah Hashim Ketika sidikhadidah wafat menjumpai Rabnya Rasulullah SAW sangat berduka Bersimbah air mata mengenang masa-masa indah bersamanya Bahkan saat sudah menikah dengan Siti Aisyah sekalipun Rasulullah SAW masih sering mengingat almarhumah sidikhadidah Hingga membuat Siti Aisyah jemburu kepadanya Sesungguhnya sekuat apapun seorang pria Dia akan terpukul ketika setengah jiwanya pergi Itulah jua yang kita lihat pada Profesor Doktor Insinyur B.J. Habibie Presiden Republik Indonesia yang ketiga Sejak Ainun Habibie meninggal dunia Habibie telah kehilangan serpalu iwanya Dia tak lagi jadi elang yang berbicara dengan bola mata berbinar Menjelaskan mimpi dan ambisinya menjadikan Indonesia negara dirgentara yang maju Dia telah jadi elang yang menangis Saat menyebut almarhumah istrinya Ainun Habibie Mengais sisa-sisa tenaga Untuk membuktikan cinta sejatinya kepada almarhumah yang luar biasa itu Suatu hari Habibie berkata Cintanya kepada Ainun Habibie Bukan lagi cinta sejati Tetapi cinta ilahi Bagi sebagian orang Habibie barangkali dianggap sangat naif Dia begitu mencintai Ainun Tetapi itulah cinta Sesuatu Yang kata Imam Ibn Hazm Al-Andalusi Hanya bisa dipahami oleh orang yang merasakannya Habibie dan Ainun bagikan sepasang merpati Yang telah mematut janji Di hadapan ilahi Rabbi Melihat wajah keduanya Kita sudah bisa merasakan kesamaan sifat Yang saling mengungkapi Demikian pula Ibn Hazm Andalusi menuliskan dalam baiknya Dan di antara tanda-tanda cinta Adalah bahwa engkau Tak akan mendapati sepasang suami istri Kecuali bahwa keduanya memiliki kemiripan Kesamaan pada beberapa sifat pembawaannya Hal demikian mestilah selalu ada Meskipun sedikit jumlahnya Maka semakin banyak sisi kemiripan Semakin banyak pula keserasian dan ketentraman Kalian dapat buktikan itu Secara kasat mata Demikianlah Rasulullah SAW Menyampaikan Hal senada Ruh bagaikan tentara yang saling satu padu Bila saling mengenal Niscaya selalu terikat Bila saling berseberangan Niscaya selalu bertentangan Selamat jalan Bapak Teknologi B.J. Habibie Semoga teladan menjadi inspirasi Bagi kami Anak negeri Sampai jumpa di video selanjutnya